Taman dengan berbekal ilmu yang didapatnya dari pelatihan bembatik oleh Disperindak Batam, seorang pensiunan di tiban kampung kota Batam, Kepulauan Riau, mampu memberdayakan kaum perempuan di sekitar rumahnya dengan memproduksi batik khas kota Batam. Batik ini memiliki motif unik dan perpaduan warna cerah sehingga banyak disukai semua kalangan, termasuk kaum milenial, contohnya motif biota laut. Batam yang dikenal sebagai kota industri ternyata memiliki batik khas dengan motif biota laut. Permudahkan motivasi besar dan pelatihan yang disediakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam pada tahun 2018 lalu, keinginan Suratno mengangkat potensi lokal dan peberdayaan masyarakat sekitar akhirnya tercapai. Pensiunan ini memproduksi batik dengan motif kearifan lokal Batam, antara lain ikan marlin, gonggong, kucuk rebung, dan 36 motif lainnya. Ada pun yang menjadi primadona saat wisatawan datang ke Batam adalah batik dengan motif ikan marlin dan gonggong. Produksi batik tersebut dibuat oleh sejumlah ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tiban, kampung kecamatan Sekupang. Selain memiliki motif khas biota laut, batik Batam juga dikenal memiliki corak warna yang cerah dan cocok untuk anak muda. Proses pembuatannya tak membutuhkan waktu lama, tergantung pada tingkat kerumitan dan lempar kain. Batik hasil karya pelaku UMKM ini sudah dijual hingga ke negara tetangga, Malaysia. Kisaran harga batik ini dijual sekitar 125 ribu rupiah. Hingga 1.500.000 rupiah per lembarnya. Dalam sebulan, Suratno mampu memproduksi sebanyak 125 lembar kain dan mampu merauk offset hingga puluhan juta rupiah. Saat ini batik Batam banyak dipesan oleh instansi pemerintah, sekolah, hingga wisatawan. Suratno berharap karyanya dapat terus berkebang dengan memperbanyak serta memperbarui desain batiknya. Dari Batam Kepulauan Riau, Goldan Parlaungan, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!